Assalamualaikum guys Terima kasih 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 Okay Terima kasih 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 Okay, so jawapan dia apa? Jawapan dia berapa? 1,127 1,127 1,127, okay, terus Okay, next, kita tengok pada data berjenis perpuluhan Awak pergi tengok surat 80 Ah, saya minta jumpa sikit Boleh saya cuba, saya cuba jenis Okay Pasat dia sama saja, awak tukis, dia tukis Malin terbang Padang jawapan Yang tadi padang jawapan Terima kasih Buka surat, buka surat lapan puluh kan? Oh, jumpa. Surat lapan puluh. Dia tiga apa pilihan tu? Tiga bulan sebelum kerja tiga empat. Tiga belas Poin kerja tiga empat empat. Empat lagi. Sama dengan bang. Tengok hati-hati. Tengok sama. Girls ada yang dah dapat? Hati-hati bracket. Jangan tertinggal. Nak, makan. Aduh, kenapa duduk berimpik? Duduk berimpik. Ah, okey, okey. Kita awuk. Autofix sini sikit. Sian kawan. Okey. Laju, laju. Laju sikit, Tad. Ajak SK tak letak so slow. Pandai komputer. Kan? Ya. Sekejap eh, kakak. Kakak, awuk tulis sedakat ni dah. Setakat print norm three tu sah. Buat setakat print norm three tu. Okey, yang warna biru tu adalah paparan yang akan dihasilkan selepas orang. Kalau perasaan ni tu adalah jawapan. Eh boleh jawakan. Kita nak buat kodi tu sebab kita nak buat automate camp pergiraan tu. Okay. Ini pak ban pun cakap lampu. Yang biru tu adalah output. Output tu kenapa nak cakap? Dia masuk ke sini. So kodi awal cuma pak ban, right? Sahaja. Betul? Sahaja. Haa akan di print on three ni je. Betul? Tak? Sampai. Tua-tua. Okay. Sekarang baca yang dia punya penerakan di bawah contoh. Sintek dulu digunakan untuk buat pengisytiharan bagi nilai pula ataupun bagi nilai perpuluhan. Jika diperhatikan hasil tambah nombor satu dan dua juga memberikan nilai flow. Dalam pengatur caraan Python, fungsi ataupun function round tu. Round, bracket di buka tutup. Itu yang basic dia. Oh tak apa-apa lagi. Digunakan untuk membudarkan nilai tersebut. Round ni dalam English dia round off lah. Round off tu aa berapa-berapa perpuluhan. Cara penulisan ni adalah dia tunjuk lepas pada output tu. Round, bracket, number three, comma, dua. Kenapa dua? Dua tu adalah dua tempat aa titik perpuluhan. Itu decimal point. Okay itu cara dia tulis. Macam dia nak guna macam round, dalam koding kita. Apa yang diberangkan? Apa yang di koma berapa tempat perpuluhan? Kalau empat, empat lah. Bisa tiba. Jadi contoh dia dua, dua. Okay sekarang. Cuba tambah je next. Round norm three, two ni, koma dua ni. Next. baris seterusnya. Jalan kat bawah penyakuan ni. So buat you awak sekarang ada satu, dua, tiga, empat. Lima. Okay awak tambah round tu lepas tu dengan baris dan akhirnya tu print. Print non free tu balik. Keluar tak? Dia kena ada macam print kalau tidak dia tak apa-apa ni lain ni. Kodi dia baca baris demi baris lah. Kau kena tahu dia punya rule dia. Dia akan baca baris demi baris. Ni tak boleh orang suruh ada kan dia baca balik ke atas lah tak boleh. Kau kena pulang lagi. Dapat tak jawapan? apa yang kelab? Apa yang kelab? Tiga, empat setiap educated nak. 13, yang tengah vegetarian. Dapat kan. Ada yang paling tiga belas point aa 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 dia punya asal kan? Tak digunakan. So dia tak jalan kodin itu. So apa dia punya wheel round dia ataupun solution dia orang asas. Kita kena combine kan dua fungsi tersebut. Combine fungsi apa itu? Fungsi pre dengan fungsi round. Karena basic untuk pre, pre bracket. Okey bracket tertutup dengan ya. Pre bracket tertutup. Sekarang saya aa saya minta awak combine kan macam round tu. Sekali dengan pre. So saya nak buat tadi sama terus. Cara increase dia adalah round bracket which is apa semua dalam bracket tu? Masukkan dia dalam bracket pre. Ha yang boleh tulis tu. Kopi balik masuk dia dalam bracket pre tu. Masukkan tadi replace. dia akan ada bracket. Haa dia juga. Lapat. Lapat juga. Haa dia kelas ni dah? Tiga belas. Kan? Haa so itu maksudnya dia combine kan dia combine kan aa dua fungsi dalam satu baris. Dalam satu line. selepas ni ada. Sangat daripada letak apaan. Haa tak apa? Kaumkaai Komikaai. Da ihan apa. Haa 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 haa... Haa haa haaa haa haa. Boleh meukan nenek? Haa haa! Ya. Ikan lambda. Pilih balik Pilih balik Pilih balik Pilih ke depan Pilih ke depan Lepas tu dia ada satu lagi balis Round Nomor 3 Dua Pilih ke depan Pilih ke depan Dengan round Kalau awak perasan dia dalam dua fungsi yang berdesa Three, bracket dia Round ada bracket dia Dia ada dua fungsi So, saya beritahu waktu itu Combinekan the whole thing ni Jangan tinggal spd pun Dia perlu ke apa Round, bracket, nomor 3, 2 Masukkan Menggantikan nomor 3 ni So nomor 3 ni padam Masukkan beli ini ke dalam Brick, bracket, bring Lepas, kenapa? Lepas 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 Tadi dah tunjuk dah Beberapa orang dah tunjuk dah Yes Dia asal Awak kena faham structure asal function tu Function tu Bring, bracket Itu basic dia Kita tak bagi apa-apa arahan lagi Sama juga dengan round Round pun basic dia round, bracket Habis Kemudian baru kita akan bagi instruction Okay, round off At the same time Kena paparkan Macam tu Cara baca tadi Okay By Dulcet Bulgaret Balik ми Balik Tutanku Gian über Per Sus Le 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 So, ini dia telah masuk Masuk dalam bracket Bracket Ok, boys Saya akan terus dikursi Untuk bahan contoh 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 Untuk belah Contoh 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 tiga poin minum. So kodi awak ada dua baris seje eh. Nampak? Tengok-tengok. Nampak. Tengok-tengok. 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 Okay. 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 Kodi ini dua baris dia awak. Ya? Okay. Okay. Okay washes lipat. Okay. Jadi ini semua buat kemari sahaja, satu deklarasi yang berkata oleh pengisytiharaan populi yang dia bagi nama sebagai ayat. Ayat ni adalah data yang berjenis string ataupun perkataan, cekat nilai perkataan tersebut di dalam bracket, mana ada nama datang. Dengan sini, untuk data berjenis selain nombor, mesti ada single code ataupun double quotation. Macam bagaimana? Boleh pakai mana-mana, salah satu. Tapi kalau tadi pun malah jawabkan satu, jawabkan dua, tak bolehlah. Untuk data selain nombor kena ada, tak. Kalau tidak, nanti dia tak jalan. Dia tak faham. Okey, kecuali perkataan itu merupakan kamu lupa. Atau pemberit. Macam contoh, kata warna pri, ialah kata ayat ni. Ayat ni adalah, kamu lupa. Jadi kamu lupa, tak perlu tanda ni. Sekiranya, orang tahu, orang boleh test. Kalau orang lain, boleh test, saya tengok. Bawa nampak, saya cakap put. Apa pula? Tak. Dekat ayat tu pun, awak letak juga double code. Dia keluar apa? Ayat. Dia akan keluar yang touch hijau, ayat. So, kalau awak nak dia paparkan gila yang dipergang, buang dia punya, dah pekut. Tolong dengan kawan sebelah juga, siapa orang yang diperlukan. Ada yang tanya sebelah cikgu dah pekut dekat mana kaki buat sebelah cikgu dah pekut dekat sebelah cikgu dah pekut dekat sebelah cikgu dah pekut dekat. Masa kan nak letak awak? Selamat datang, belit. Ada sambungan dia. Ke MRCM baru. Modify dengan perut yang orang buat itu. Jangan pandang. Beritahu apa-apa ni. Modify saya. Tapi jangan sambung dekat zaman datang. Jangan sambung dekat zaman datang. Create another verb that holds this particular string. Iaitu ke MRCM bagian itu. So, awak akan ada dua string sekarang. Eh dua, dua string. Pegabungan dua string memberikan penggunaan simbol. Rujuk balik dalam buku, simbol mana yang ada buku. Simbol ada dalam buku surat lapan puluh tiga. Nak belanja split? Puasa. Dia boleh open. Apa dapat saya pergi? Saya bagi gula-gula awak. Ini puasa tadi kan? Modify daripada kode yang awak buat tadi itu je. pergi. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Okay, untuk papanan print tu sepatutnya ada di bawah alam Print tu adalah baris terakhir Setelah kita minta dia proses, sekian, sekian, sekian Arahan terakhir kita dekat compiler tu Manila dibaga ni, print So print ni kan duduk atas Boleh duduk-duduk terakhir Kan saya kata tadi, coding dia baca terus Okay, ada papan Ada yang di ahli papan Okay, ini satu contoh Okay, untuk papanan rubah Awak boleh beri apa apa sahaja nama Kecuali perkataan yang dah di reserve Contoh, syntax Awak tak boleh kena pembeli buat nama R&D Pembeli buat nama STR tu tak boleh Sebab dia dah reserve perkataan tu Bila kita buat coding, buat dia dah jadi macam color lain Awak tak perasan tak? STR tu jadi color lain Awak buat print tu jadi color lain Bila awak letak protection tu jadi color lain Awak nak mengundangkan awak Buat acalah untuk orang-orang pakut Seorang dah dapat lagi Dia ada banyak cara Jadi dia pulang, dia tak fix jawapan tu Tak nak Saya nak awak combine dalam teks yang warna hijau sekali dia selamat datang Asing kan? Sebab saya nak tengok penggunaan simbol yang Ataupun function yang associated dengan screen tadi Okay Asa awak buat Reket Sebenarnya awak terus pilih je Color edit tu yang kadang-kadang awak cepat dan bracket tu So Enhoo Ataupun Ataupun Tak nak Terima kasih Terima kasih Asa awak Terima kasih Wella Etapa Man Tengah 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 I selamat menikmati selamat menikmati cuba tukar jawapan awak tu siapa yang dah guna simbol koma try tukar ataupun tambah lagi satu line sebab cuba tukar simbol setiap awak guna koma awak guna tambah supaya awak nampak perbezaan penggunaan simbol tambah dengan koma kalau dah nampak jawapan kan tambah lagi satu line line tu tapi penggunaan simbol tak boleh tukar kalau sebelum awak guna tambah sekarang awak guna koma so boleh tengok apa tadi kan kita ada ada space ada space kan ni sekarang awak boleh test tengok k 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 Kebiasaan Kebiasaannya untuk verbal tu Dia akan gunakan satu nama yang melambangkan data kita tahu Contoh awak nak data tu memegang nama So biasanya verbal kita kata nama Supaya awak senang tahu Okay ni verbal ni kita guna nama Biasanya nama yang diberi tu meaningful kerja Terima kasih 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 Terima kasih